Di kedalaman samudera yang gelap, jauh dari jangkauan mata manusia dan radar permukaan, bersembunyi sebuah raksasa senyap yang menjadi simbol supremasi bawah laut Rusia di abad ke-21. Kapal selam nuklir kelas Borea bukan sekadar mesin perang, melainkan perpaduan antara rekayasa teknologi, strategi militer, dan kekuatan penghancur yang mampu mengubah arah sejarah hanya dengan satu serangan. Dalam operasi modern, kapal ini disebut sebagai hantu laut dalam, bukan hanya karena kemampuannya menghilang dari sensor musuh, tetapi juga karena ia dapat hadir tanpa peringatan, meluncurkan 16 rudal balistik antarbenua RSM-56 Bulava yang masing-masing membawa beberapa hulu ledak nuklir independen. Setiap kali ia meninggalkan dermaga dan menghilang kekedalaman, seluruh dunia bertanya-tanya, di mana ia sekarang dan kapan ia akan muncul untuk menyerang. Borea adalah puncak evolusi desain kapal selam nuklir Rusia. Dibangun dengan teknologi propulsi pump jet yang meminimalkan kebisingan, kapal ini nyaris tidak meninggalkan jejak akustik di bawah air. Sonar pasif dan aktif miliknya, Irtis Amforabe, mampu mendeteksi kapal atau kapal selam musuh dari jarak ratusan kilometer, bahkan sebelum lawan menyadari kehadirannya. Sistem navigasinya sepenuhnya terintegrasi dengan AI militer Rusia, memungkinkan Borea beroperasi dalam koordinasi langsung dengan satelit militer, pesawat pengintai maritim, dan kapal permukaan. Dalam operasi rahasia, kapal ini dapat berdiam diri di dasar laut selama berminggu-minggu, menunggu perintah peluncuran yang hanya akan diberikan dalam situasi paling ekstrim. Perintah yang jika dikeluarkan, dapat memicu akhir peradaban seperti yang kita kenal. Kekuatan dasar laut yang dimiliki Borea tidak hanya terletak pada senjatanya, tetapi pada kemampuannya untuk menjadi platform penyerangan kedua, Second Strike Capability. Artinya, bahkan jika Rusia kehilangan pangkalan daratnya akibat serangan nuklir mendadak, kapal ini akan tetap memiliki kemampuan membalas serangan dengan kekuatan penuh. Strategi ini menjadikan Borea bagian inti dari triad nuklir Rusia, tiga pilar kekuatan nuklir yang terdiri dari rudal darat, pembom strategis, dan kapal selam nuklir. Borea adalah yang paling sulit dideteksi dan dihancurkan, menjadikannya momok bagi lawan yang tahu bahwa setiap serangan ke Rusia akan dibalas dari laut dalam yang tak terjamah. Pertanyaannya, apakah dunia siap menghadapi serangan yang datang dari kedalaman samudera tanpa bisa diprediksi atau dihentikan? Dalam peperangan modern, strategi kapal selam semacam Borea sangat berbeda dari perang laut klasik. Tidak ada duel di permukaan, tidak ada kontak visual, yang ada hanyalah permainan bayangan akustik di mana keheningan menjadi senjata utama. Borea memanfaatkan zona termoklin, lapisan air laut yang berbeda suhu untuk bersembunyi dari sonar musuh. Dengan teknologi propulsi yang senyap, ia bisa melintasi arktik di bawah es, memanfaatkan celah-celah alami untuk beroperasi dekat pantai lawan tanpa terdeteksi. Bayangkan, sebuah skenario di mana Borea meluncur diam-diam di bawah lapisan es kutub utara, hanya menunggu sinyal untuk menyerang pusat komando NATO di Eropa atau pangkalan AESAT di Pasifik. Apakah ada yang benar-benar dapat mencegahnya? Kemampuan bertahan, hidupnya diperkuat oleh sistem pertahanan anti-torpedo slugbaum, yang mampu meluncurkan umpan akustik dan memotong jalur torpedo musuh. Selain itu, Borea dilengkapi dengan torpedo kaliber 533 mm untuk pertahanan jarak dekat, serta rudal anti kapal RPK 2 Viuga untuk menghancurkan kapal perang musuh yang mencoba mendekat. Semua ini menjadikan kapal selam ini bukan hanya penyerang strategis, tetapi juga petarung yang mampu mempertahankan dirinya dalam pertempuran bawah laut. Dalam skenario perang, Borea bisa memecah blokade laut, menghancurkan kapal induk, atau bahkan melumpuhkan jaringan komunikasi bawah laut yang menjadi tulang punggung operasi militer lawan. Namun, teknologi secanggih ini juga membawa dilema. Keberadaan Borea berarti bahwa setiap krisis internasional kini memiliki lapisan ancaman tambahan. Setiap kali ketegangan Rusia dengan NATO atau negara besar lainnya meningkat, keberadaan kapal ini di laut menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam setiap kalkulasi militer. Satu kesalahan perhitungan, satu interpretasi salah terhadap manuver bawah laut bisa memicu perang nuklir penuh. Dan dalam era di mana perang siber dan spionase menjadi semakin canggih, muncul pertanyaan yang mengerikan. Bisakah kapal seperti Borea tetap aman dari sabotase digital atau kebocoran intelijen? Faktanya, baru-baru ini intelijen Ukraina mengklaim telah mencuri data sensitif dari kapal selam kelas Borea terbaru Nyas Pozarsky termasuk diagram teknis dan daftar kru. Jika klaim ini benar, maka musuh mungkin sudah mengetahui sebagian titik lemah kapal selam ini. Dalam dunia peperangan bawah laut, informasi semacam itu bisa menjadi pembeda antara kapal yang tak terkalahkan dan kapal yang menjadi target mudah. Apakah ini berarti era dominasi mutlak Borea akan segera berakhir atau justru Rusia akan merespons dengan inovasi teknologi baru yang lebih menakutkan? Untuk kedepannya, jika Rusia mempertahankan dan memperbarui teknologi Borea, kita bisa melihat integrasi sistem drone bawah laut otonom, senjata hipersonik yang diluncurkan dari kedalaman atau bahkan reaktor nuklir generasi baru yang mampu membuat kapal selam ini beroperasi selama puluhan tahun tanpa naik ke permukaan. Namun di sisi lain, negara-negara lawan sedang mengembangkan teknologi anti kapal selam berbasis AI, drone laut, dan sensor bawah laut permanen yang dapat memantau pergerakan di wilayah strategis. Pertarungan antara Borea dan sistem deteksi masa depan ini akan menjadi permainan kucing dan tikus yang menentukan keseimbangan kekuatan global. Dunia kini berada di persimpangan berbahaya. Borea adalah simbol dari fakta bahwa perang modern tidak lagi hanya tentang tank dan jet tempur di permukaan, tetapi juga tentang siapa yang menguasai lautan terdalam. Ketika hantu laut dalam seperti Borea berkeliaran di bawah gelombang, tak ada yang bisa benar-benar tidur nyenyak. Pertanyaannya, jika suatu malam dunia terbangun oleh cahaya kilat di cakrawala dan suara ledakan yang mengguncang bumi, apakah kita akan tahu bahwa itu adalah tanda Borea telah melaksanakan tugasnya? Dan jika ya, apakah pada saat itu semuanya sudah terlambat? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.